Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja Let's open our meeting by reciting Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya Karena Umi terlambat lagi Sejujurnya Umi ingin bikin dari tadi Jadi disini kita akan Membahas 30 soal Dari Umi Ayu ya Yang disesuaikan dengan isi-isi Nah jadi Untuk kali ini Umi akan bikin jadi 2 video Jadi 1 video isinya 12 soal insyaallah Maaf ya yang kelas 10 ya Oke Nomor 1 pasangan berturut berikutnya Yang merupakan relasi Nabi dan juga kitabnya Nah ini ada 4 kitab ya Taurat, Zabur, dan Injil Dan Al-Quran Kemudian kita punya Taurat itu di Nabi Musa Kemudian Zabur, Nabi Daud Kemudian bisa dengan Injil dan Al-Quran Dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita punya ini benar Dan Nabi Daud Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zabur juga benar Oke Ini bonus nih ya Bener kan ya Umi ya Oke Next Lanjut Untuk soal selanjutnya Ya Perhatikan relasi berikut Jika relasi 2 anggota himpunan tersebut adalah Nama surah dan jumlah ayatnya Maka relasi di atas merupakan Apakah relasi merupakan fungsi Nah kita lihat Ciri-ciri dari fungsi itu ketika kita lihat di himpunan domainnya Itu gak ada yang gak punya pasangan Dan pasangannya tepat satu Atau disini gak ada yang bercabang Nah kita lihat disini semuanya punya pasangan Dan gak ada yang bercabang Maka disini dia adalah fungsi Jadi dia jawabannya Iya Karena apa? Karena anggota A tepat terpasang Satu-satu pada himpunan B Oke Good ya Nah jadi bukan Meskipun dia pun alasannya juga harus benar Oke jadi jawabannya yang C Next Misalkan himpunan A bilangan ganjil kurang dari 8 Maka kita punya A itu adalah bilangan Satu Dua Eh sorry Ganjil gak ada dua ya Oke Karena disini gak ada apa namanya Keterangan bahwa dia adalah bilangan asli Jadi kita mulainya dari minus Dari minus 3, minus 1 Kemudian 1 3, 5, 7 Ya Kan kita punya kurang dari 8 kan Kemudian B adalah huruf vokal A, B, E, A, I, U, E, O Ada 5 ya Nah perhatikan Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B Nah ini kan gak mungkin ya Karena disini A itu tak berhingga Jadi disini bukan bilangan ganjil Jadi perhatikan kalian harus pintar dalam menilai soal Ini bukan bilangan ganjil Tapi bilangan asli ganjil Baru bisa kita kerjakan Jadi kalau ini bilangan ganjil kita gak bisa kerjain Karena bilangan ganjil itu bisa bilangan bulat ya Nah jadi disini kalau ini diganti soalnya dengan bilangan asli ganjil Maka kita mulainya dari 1, 1, 3, 5, 7 Nah kita punya N, A itu adalah 4 Dan juga N, B itu adalah 5 Sehingga kita punya banyaknya fungsi Dari A ke B Dari A ke B itu adalah N, B pangkat N, A Jadi kita punya 5 pangkat 4 Jadi kalau kita punya dari A ke B Maka kita punya N, B pangkat N, A Nah berarti kita punya 5 pangkat 4 Itu adalah 5 x 5 x 5 Kita punya 5 x 5 itu 25 25 x 25 itu kita punya 6 x 25 Jadi banyaknya fungsinya ada 6 x 25 Ya clear ya? Insya Allah Oke lanjut di antara fungsi-fungsi berikut Yang merupakan fungsi injektif Apa itu fungsi injektif? Nah jadi kalau kita menyatakan 2 himpunan itu fungsi atau bukan Itu kan dengan cara melihat domainnya ya Jadi kalau kita punya himpunan A Dan kita punya himpunan B Nah kalau kita mau lihat apakah A ke B itu fungsi atau bukan Jadi A ke B itu fungsi atau bukan Kita kan fokus ke domain Tapi untuk menentukan fungsi itu injektif Kemudian surjektif Atau apa namanya Yang terakhir bijektif Nah itu tuh Kita itu menggunakan ini Solih-solih Ngelihat B-nya Jadi kalau mau menentukan dia injektif, surjektif, atau bijektif Dilihat B-nya Jadi kalau di B-nya itu ada yang bercabang Ada yang kayak gini ya Berarti dia tidak injektif Dia tidak injektif Terus kalau yang di B ada yang jomblo Ada yang tidak punya pasangan Berarti dia tidak surjektif Sedangkan kalau bijektif atau korespondensi satu-satu Itu adalah A sama B Banyaknya anggotanya sama Kemudian terkoneksi satu-satu Jadi kalau injektif itu tidak ada yang bercabang di B Itu injektif Sekali lagi Terus kalau surjektif itu Di B harus punya pasangan semua Dan kemudian kalau bijektif mereka satu-satu Berkorespondensi satu-satu Oke Sekarang kita butuh fungsi injektif Artinya kita butuh fungsi yang Di B itu tidak ada yang bercabang Nah sekarang Kita punya Fx sama dengan 7 Nah cara ngeceknya gini Solih-solih Nah kalau misalkan kita tidak bisa ngebayangin ya Kalau misalkan kalian tidak ngebayangin Kalian bayangin aja Kalau kita punya Fx sama dengan 7 Kalau punya Umi X nya punya Di A itu 1 sama 2 Maka dia akan sama-sama dibawa ke 7 Nah ini artinya apa? Artinya B nya bercabang Ini A Ini B Nah Fx sama dengan 7 Artinya untuk setiap X yang di inputkan ke sini Ini kan fungsi konstant nih Hasilnya 7 Berarti dia ada yang bercabang di sini Maka di sini Pasti bukan fungsi injektif Maka yang A bukan Kemudian yang B Fx sama dengan 2x Oke Kita punya Fx sama dengan 2x Kita punya di sini Fx sama dengan 2x Kalau A nya 1 dan 2 Kita punya Oh 1 dibawa ke 2 2 dibawa ke 4 Karena Fx sama dengan 2x Karena Fx sama dengan 2x Jadi 2 kali Anggota A X nya kan Jadi 2 kali 1 2 2 kali 2 4 dan seterusnya Nah ini berarti Punya kemudian dia injektif Maka di sini B injektif Kemudian Yang C Kenapa yang C bukan injektif Nah kalau yang C Kita buktikan dia bukan injektif Itu gini Umi punya di sini A nya Min 1 sama 1 Nah kalau kita pakai Min x kuadrat Maka min 1 kan Dibawa ke min x kuadrat Jadi min dari min 1 kuadrat itu kan Min 1 Kemudian 1 Dikuadratin 1 Tapi min dari 1 kuadrat itu juga Min Min 1 Jadi mereka berdua Min 1 dan 1 Sama-sama dibawa ke Min 1 Maka di sini ada yang bercabang Dipetakan ke 1 bilangan yang sama Nah begitu juga yang D Dan juga yang E Mereka juga Kita punya min 1 Kalau masukin min 1 sama 1 Juga hasilnya sama Maka dia bukan fungsi injektif Sama juga x pangkat 4 Kalau kita masukin min 1 dan 1 Hasilnya juga sama Maka dia bukan fungsi injektif Ini bukan Ini bukan Dan ini bukan Oke Jadi kalau injektif Ingat di B Nggak ada yang boleh bercabang Kalau surjektif Di B Nggak ada yang boleh jum Jumlu Kalau bijektif Mereka berkorespondensi Satu-satu Nah ini contoh fungsi bijektif Sali-sali Ya Oke Good Next Nomor 5 Suatu fungsi Dinyatakan dengan Fx sama dengan Ax plus 3B Dan F3 sama dengan 10 F5 sama dengan 3 Maka nilai A plus B Perhatikan disini Kalau Umi punya definisi fungsi Dari Fx sama dengan Ax plus 3B Maka Umi punya F3 Itu adalah A kali 3 Ditambah 3B Dari mana Maksudnya Maksudnya adalah Umi punya disini 3 Itu diganti X-nya kan X-nya Umi ganti 3 Disini Maka Yang di sebelah kanan Ya kalau X sebelah kiri Umi ganti 3 Maka di sebelah kanan Ikut diganti 3 Sama dengan Se-10 Sebenarnya ini gampang banget ya Kalau kita punya 3 Ini 3 Maka kita punya 3A plus 3B Sama dengan 10 Karena yang ditanya A plus B Maka kita punya 3 kali A plus B Sama dengan 10 Maka kita punya A plus B Sama dengan 10 per 3 Selesai ya Kan yang ditanya A plus B Oke Tapi gak ada jawabannya Di APCian ya Mungkin ini Salah maksud soal Jadi Kalau disini Umi gak perlu Nyari nilai A-nya dulu Berapa Nilai B-nya dulu Berapa Udah ketemu A plus B-nya 10 per 3 Jadi Kayaknya ada Something miss Disini Dari pembuat soal ya Nah jadi Kalian berhati-hati Disini Kodarullah Nomor 5 Bisa dikerjakan Dengan cara seperti ini Tapi sebenarnya Maksud dari soal ini Mungkin ke ini sih Solih Solihah Dikerjain pakai Eliminasi dan substitusi Seperti yang Umi Pernah bahas di Pembahasan soal tahun sebelumnya Di kelas Waktu kelas dari Terakhir Umi Ya Oke Kemudian next Nomor 6 Nomor 6 Kita punya Fx Sama dengan 3x plus 8 Mungkin ditanya F2 Gampang ya F2 Kalau X yang sebelah kiri Dikati 2 Maka kita punya Disini 3x2 Plus 8 Maka kita punya Disini 6 plus 8 Sama dengan 14 Ya Selesai Oke Gampang banget ya Oke Jadi Kalau kita ganti X sebelah kiri Maka X sebelah kanan Juga ikut Kita substitusikan Bilangan yang sama Next Nomor 7 Oke Kok jadi gampang semua nih Oke Nomor 7 Suatu fungsi Dinyatakan dengan ini Oke Ini sama ya Dengan nomor yang tadi Sebelumnya Nomor 5 ya Kita punya F5 Itu sama dengan A Kali 5 Plus 2B Maka Umi punya disini 5A Plus 2B Nah Terus F5 itu hasilnya 20 Maka Umi punya 5A plus 2B Itu sama dengan 20 Ya kan Kemudian Yang kedua Umi punya F11 F11 Itu adalah A Kali 11 Ingat Kalau Umi punya 11 di kiri Maka 11 di kanan juga Plus 2B Maka Umi punya disini 11A plus 2B Sama dengan berapa 32 Nah setelah Umi punya ini Maka Umi bisa gunakan Metode Eliminasi Jadi kita eliminasi Si Kita lihat dulu 5A plus 2B Sama dengan 20 Dan 11A Plus 2B Sama dengan 32 Perhatikan disini Umi akan Eliminasi Variable yang Menurut Umi Paling gampang Buat Dimusnahkan Ya salah satu Ciri-cirinya adalah Koefisien dari Variable Persamaan Yang atas Dengan yang bawah Sama Atau kalau enggak Sama Umi akan Pilih yang Kecil Nah disini 2B Sama punya Koefisien 2 Maka Umi akan Mengeliminasi B Apa sih ini arti Dari mengeliminasi B Maka mengeliminasi B itu artinya Mengenolkan Si 2B ini Jadi 2B atas Sama 2B bawah Karena sama-sama Positif disini Untuk mengenolkannya Kita butuh Dikurang Jadi untuk mengenolkannya Kita kurangi Jadi kita punya 5A Dikurangi 11A Min 6A Kemudian 2B Dikurangi 2B 0 Kemudian kita punya 20 Dikurangi 32 Min 12 Kita punya A nya Sama dengan Min 12 Per Min 6 Sama dengan 2 Nah ini maksud Dari soal yang Nomor 5 tuh Maksudnya mungkin Si pembuat soal Ingin kita Ngerjain dengan Cara seperti ini Tapi kejar Allah Ketika Umi Mara Ngerjain tadi Enggak sampai Kayak gini pun Bisa selesai Nah kita punya Disini 2 Maka kalau kita Udah dapet 2 Umi akan Ambil Salah satu Dari persamaan ini Biasanya Umi ambil Yang paling kecil Paling kecil Koefisiennya Supaya mudah dihitung Umi ma ambil yang 5A plus 2B Sama dengan 20 Kemudian Substitusikan Jadi metodenya Substitusi Substitusi 2 Diganti A nya diganti Dengan 2 Maka kita punya 5 dikali 2 Ditambah 2B Sama dengan 20 Berarti Umi punya 10 Ditambah 2B Sama dengan 20 Maka 2B Sama dengan 20 Dikurangi 10 Maka Umi punya 2B sama dengan 10 B nya sama dengan 10 Bagi 2 Sama dengan 5 Sehingga Umi punya Sekarang A nya adalah 2 dan B nya Sama dengan 5 Maka fungsi FX yang tadinya AX plus 2B Berubah menjadi A nya diganti 2 Berarti 2X Plus B nya diganti 5 2 kali 5 Maka Umi punya 2X plus 10 Nah kalau kita Udah punya FX nya Adalah 2X plus 10 Maka mudah Bagi kita Mencari F5 Lah Ngapain kita Serepot-repot ya F5 kan sama dengan 20 Aduh Kanyol ini Umi Kita ganti ya F3 F3 yang kita cari Misal F3 Jadi Penting Membaca soal ya Solihaya F5 sama dengan 20 Ngapain Umi kerjain Panjang-panjang Oke F3 F3 Sama dengan 2 3 x 3 Ditambah 10 Maka Umi punya 6 tambah 10 Adalah 16 Ini Umi bikin soal sendiri Biar agak beda Jadi Kalau ditanya F5 Ya jelas lah 20 hasilnya Karena disini Udah ketemu F5 nya sama dengan 20 Oke Tadi kok Soalnya Ngaco ya Oke It's okay It's okay Let's move on Again Next Kita lihat Nomor 8 Ya Nomor 8 Perhatikan disini Let's see What he said Yang merupakan Pasangan garis lurus Yang sejajar Oke Solih Solihaya Pelajaran kelas 8 SMP Di PGL Persamaan garis lurus Ciri Garis lurus itu Sejajar Atau tegak lurus Itu dilihat Dari gradienya Jadi kalau Umi punya 2 garis lurus Jadi kalau dia sejajar Sejajar itu yang kayak gini Kalau ini Umi punya M1 Ini punya M2 Maka Umi punya Cirinya adalah M1 sama dengan M2 Atau Gradienya itu Sama dengan Ya Sama Terus kalau Umi punya Garis lurus itu kayak gini Tegak lurus seperti ini Maka Kita punya M1 Dikali M2 Sama dengan Min Min 1 Pertanyaannya itu Kapan kita Menyatakan M Atau Kapan kita Dapat Gradien Karena kita punya Di kelas 8 Rumus garis lurus itu Y sama dengan MX plus C Dimana M itu adalah Gradien Maka kalau kita punya Rumus-rumus Seperti ini Maka selalu kita Bentuk Kalau mau cari Gradien itu Bentuk Persamaan ini Persamaan umumnya Sehingga kalau kita Punya 4 Y sama dengan 8 X plus 20 Maka kita harus Bentuk persamaan Umumnya Artinya Supaya dapat Y sama dengan Sesuatu Kita harus bagi Kedua ruas Dengan 4 Supaya 4 Y dibagi 4 Kan jadi Y Kemudian yang Ini 8 X plus 20 Jadi Dibagi 4 Jadi 2 X plus 20 Bagi 4 5 Jadi Kita buat Semua Dari I1 Sampai I4 Ini Kebentuk Seperti ini Insya Allah Bisa dipahami Kemudian yang 6 Y Maka kita Punya Di sini Y Sama dengan 18 Bagi 6 3 X Plus 10 Per 6 Tulis aja 10 per 6 Gak ngeruf juga Oke Kemudian yang Di sini 3 Y Dengan ini Kita punya Y nya Sama dengan Min 2 X 6 Bagi 3 Min 6 Bagi 3 Maksud Min 2 X Plus 10 Per 3 Jadi Abaikan aja Bilangan yang Di belakang X ini Karena Kita Lihat Kita cuma Lihat gradiannya Kemudian yang Terakhir Kita punya Di sini Y Sama dengan 12 Bagi 6 2 X Plus 15 Per 6 Nah Perhatikan Kita mau Cari yang Gradiannya Sama Berarti kita Punya di sini Yang gradiannya Sama Itu ada Positif 2 Dengan negatif 2 Gak sama ya Berarti kita punya Dengan positif 2 Jadi yang sama Gradiannya adalah I1 Dan I4 Jadi 1 Dan 4 Jawabannya Di 1 Dan 4 Oke Insya Allah Bisa dipahami ya Pelan Tapi Pasti Next Kita lihat Tentukan Kodomain Dari FX Sama dengan X Kuadrat Plus 3 Oke Satu yang pasti Ketika kita Berbicara tentang Domain dan Kodomain Maka kita akan Berbicara tentang Namanya adalah Kalau kita Menentukan Kodomain Atau Untuk Menentukan Kodomain itu Kita harus Berbicara tentang Range Karena Kodomain itu Di dalamnya Harus Termuat Range Harus Ada Petpa Dari Fungsi-fungsi Ini Atau Bayangan Dari Hasil Fungsinya Nah Di sini Perhatikan Paling Aman Kalau Mau Menentukan Kodomain Itu Ini Dari Negatif Tak Berhingga Sampai Ini Salah Simbolnya Salah Ini Maksudnya Itu adalah Interval Interval Kurungnya Kurung Biasa Solih Solihah Atau Pakai Kurung Siku Juga Boleh Jadi Kalau Tiga Ini Berarti Tidaknya Masuk Ini Tak hingga Kayak Gini Terus Kalau Ini Bisa Kayak Gini Jadi Kalau Misal Umi punya Nol Kurang Dari X Kurang Dari Sama Dengan Tiga Itu Cara Nulisnya Itu Nol Koma Tiga Tapi Yang Tiga Pakai Kurung Siku Karena Disini Ada Sama Dengan Itulah Ini Di Kelas 10 Udah Pernah Umi Jelasin Waktu Membahas Nilai Mutlak Ini Interval Penulisan Interval Coba Ini Salah Ini Ditulis Menggunakan Kurung Kurawal Salah Paling Gampang Ketika Kita Dapat Soal Nomor 9 Umi Of Course Akan Membah Memilih Jawabannya A Kenapa Karena Negatif Takhingga Sampai Takhingga Itu Pasti Menjadi Kodomain Unlimited Negatif Unlimited Sampai Unlimited Pasti Range Termuat Di Dalam Situ Tapi Soalnya Akan Umi Ganti Bukan Kodomain Tapi Umi Ganti Sebagai Range Kalau Range Beda Lagi Range Itu Hanya Produk Produk Yang Punya Peta Jadi Kalau Misalkan Umi Punya Disini Di Himpunan B Itu Kodomain B Itu Kodomain Kodomain Di Dalamnya Itu Kalau Kalian Bisa Ngebayangin Penjelasan Umi Yang Di Kelas Maka Disini Kita Punya Di Dalam Sini Ada Range Artinya Apa Yang Lebih Besar Yang Mana Yang Lebih Besar Adalah Kodomain Makanya Kalau Untuk Menentukan Kodomain Dari Fungsi Ini Umi Akan Langsung Milih A Kenapa Kan Boleh Sebesar Apapun Kodomain Itu Tapi Kalau Untuk Menentukan Range Umi Akan Lihat Fungsinya Oh Fungsinya Ternyata X Quadrat Plus 3 Artinya Apa Artinya Kalau Umi Punya Fungsi Bilangan Real Real Domain Itu Adalah Bilangan Real Maka Dari Negatif 0 Sampai Positif Kita Substitusikan Misal Umi Punya Negatif 1 Itu Kalau Umi Punya F Negatif 1 Itu Akan Menjadi Negatif 1 Quadrat Ditambah 3 Artinya Punya 4 Padahal Yang Umi Punya Negatif Tapi Hasilnya Positif Kemudian Kalau Umi Punya 1 Umi Punya 1 Ditambah 3 Yaitu 4 Artinya Kita Disini Bisa Tahu Ternyata Mau Dia Negatif 8 Negatif 10 Dia Akan Mendapatkan Hasil Yang Positif Jadi Hasil Paling Kecilnya Terambil Ketika Apa Ketika Di X Sama Dengan 0 Karena Ketika 0 Kita Punya 0 Quadrat Ditambah 3 Sama Dengan 3 Jadi Bilangan Terkecil Nilai Terkecil Dari Fungsi F X Sama X Quadrat 3 Ini Adalah 3 Karena Ketika Kita Masukin Negatif Negatif 100 Nanti Sama Sama 100 Quadrat Ditambah 3 Jadi Negatif 100 Quadrat Kan Positif Pasti Dia Ke Arah Yang Lebih Besar Jadi Kalau Digambarkan Di Grafiknya Kalau Kita Belajar Grafik Ini Selalu Gini Di Atas Sumbu X Jadi Maksudnya Apa Kalau Dia Selalu Di Atas Sumbu X Artinya Berarti Kita Punya Di Sini 3 Paling Kecilnya Terus Dia Di Atas Sumbu X Berarti Kita Punya Bahwa Range Itu Adalah Ini Bilangan Di Garis Sumbu Y Ini Dari 3 Sampai Ke Arah Atas Tak Berhingga Maka Kita Punya Kalau Pertanyaan Range Maka Kita Punya Jawabannya C Yaitu Dari 3 Sampai Tak Berhingga Nah Itu Kalau Range Tapi Kalau Tadi Masih Kodomain Umi Akan Tetap Jawab A Karena Nggak Ada Yang Boleh Menyalahkan Umi Ketika Uminya Menjawab A Karena Kodomain Itu Besar Lebih Besar Dari Range Perhatikan Di sini Umi Menjelaskan Soal Yang Salah Supaya Besok Kalian Lebih Teliti Lagi Dalam Mengerjakannya Oke Next Nomor Sepuluh Diketahui Suatu Grafik Fungsi Kuadrat Mempunyai Titik Puncak Yaitu Oke Kalian Suka Banget Cara Cepet Kalian Suka Banget Cara Cepet Sehingga Umi Akan Berikan Kalian Cara Cepet Di Kelas Sembilan Kita Udah Pernah Belajar Tentang Titik Puncak Dari Sebuah Fungsi Kuadrat Jadi Fungsi Kuadrat Itu Bentuknya Parabola Jadi Parabola Itu Bentuknya Bisa Gini Dan Rumus Fungsi Kuadrat Itu Rumus Umumnya Y Sama Dengan AX Kuadrat Plus BX Plus C Dimana Ini Terjadi Ketika A Positif Senyum Terjadi Ketika A Positif Dan Cemberut Terjadi Ketika A Negatif Jadi Kalau Misalkan Kita Punya A Positif Bukan Titik Puncak Tapi Titik Lembah Karena Tersenyum Jadi Tidak Mungkin Puncak Tapi Lembah Nah Disini Cara Mencari Titik Puncak Maupun Titik Lembah Itu Menggunakan Rumus XP Apa XP Mi X Puncak Artinya Absis Yang Membuat Dia Jadi Puncak Tau kan Absis Itu Nilai X Jadi Kita Kalau Punya Titik Disini X Y Y Ini kan Selalu Pasangan X Y Nah X Y Ini X Y Ini Itu X Itu Ini XP Jadi XP Y XP XP Itu Adalah Kita Punya Rumusnya Itu Adalah Min B Per 2A Sedangkan YP Itu Adalah Rumus Ini AX Kwadrat Plus BX Plus C Dimasukin Sama XP Jadi Kita Punya Fungsi XP Jadi Fungsi Y Dikerjakan Pada XP Contoh Untuk Kasus Ini Maka Umi Punya XP Sama Dengan Apa Ikutin Rumus Min B Berarti Disini Posisinya B B Itu Adalah Koeficien Dari X Berarti Umi Punya Min 4 Per 2A Berarti Umi Punya 2 Kali 2 Maka Umi Punya 4 Bagi 4 Yaitu 1 Jadi XP 1 Sedangkan YP 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 Ganti 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 Dengan 1 Maka Umi Punya 2 Dikali 1 Kuadrat Plus Eh sorry Min 4 Kali 1 1 Kuadrat Min 4 Kali 1 Ditambah 7 Jadi Kita Punya 2 Kali 1 Kuadrat Min 4 Kali 1 Tambah 7 Berarti 2 Min 4 Plus 7 4 Disini Kita Punya Min 2 Tambah 7 Yaitu 5 Jadi Kita Punya Pasangannya Itu adalah 1,5 Jadi Perhatikan Jadi Kita Pertama Punya Rumus XP Setelah XP Nenemu Maka Rumus Ini X Kita Ganti Dengan Nilai XP Yang Kita Udah Ketemu Tadi Oke Next Oke 11 Tentukan Domain Fungsi Dari 3 X Min 9 Oke Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Dalam Fungsi Rasional Menentukan Domain Adalah Melihat Di penye Penyebutnya Penyebut Nggak boleh 0 9 Minus X Kuadrat Tidak Boleh Sama Dengan 0 Artinya Apa Artinya Kita Punya Disini 9 Tidak Boleh Sama Dengan X Kuadrat Artinya X Nggak Boleh Sama Dengan Ingat X Kuadrat Jadi X Berarti 9 Plus Minus Akar 9 Berapa Akar 9 Kita Punya Plus Minus 3 Nggak Boleh Sama Dengan X Artinya 3 Atau X Juga Nggak Boleh Sama Dengan Minus 3 Artinya Domain Yang Bisa Untuk Fungsi Ini 3 X Minus 9 Per 9 Minus X Kuadrat Itu Semua Bilangan Real Kecuali 3 Dan Negatif 3 Kita Lihat Cara Simbolisnya Gimana Ya Kayaknya Umi Sudah Pernah Jelas Kita Lihat Disini Simbolnya Disini R Dikurangi Min 3 Dengan 3 Oke Good Nomor 12 Diketahui Suatu Fungsi Rasional F X Nah Kita Punya 5 X Plus 3 Per 2 X Minus 7 Maka Asim Tegaknya Ini Agak Ngeselin Kenapa? Karena Untuk membahas Asim Sesungguhnya Kalian Perlu Belajar Limit Dulu Ini Adalah Salah Satu Bentuk Soal Yang Umi Nggak Suka Karena Nggak Sesuai Dengan Runtutan Materi Tapi Nggak Apa Mungkin Kalau Misalkan Kita Belajar Fungsi Rasional Kita Butuh Buat Tau Asim Tot Itu Apa Jadi Asim Tot Itu Apa Si Mi Asim Tot Itu Kalau Kalian Punya Grafik Punya Grafik Misalnya Umi Punya Gini Dia Bentuknya Itu Mendekat 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 Sama Sesuatu Tapi Dia Nggak Pernah Nyampe Nah Disini Misalnya Umi Punya Grafik 1 per X 1 per X Itu Semakin Besar X Dia Semakin Mendekat Nol Tapi Nilai Dari 1 per X Sendiri Mau Umi Buat 1.000 10.000 Jadi 1 per 10.000 1 per 1.000 Itu Nggak Pernah Sama Dengan Nol Tapi Dia Semakin X Nya Umi Gedein Semakin Dia Menuju Menuju Nol Tapi Nggak Pernah Sama Dengan Nol Itu Namanya Asim Jadi Sebenernya Salah Kita Belajar Asim Di Kelas 10 Karena Kalian Baru Belajar Limit Di Kelas 11 Jadi Kalau 5X Plus 3 Per 2X Min 7 Maka Asim 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 Kalau Kita Punya Apa Namanya Kita Mencari Sesuatu X Sama Dengan Sesuatu Yang Menghasilkan Nilai Dia Itu Jadi Tak Berhingga Jadi Contoh Umi Punya 5X Plus 3 Per 2X Min 7 Maka Kita Mau Mencari Supaya FX Itu Nilainya Menuju Tak Berhingga Atau Negatif Tak Berhingga Caranya Kalau Dalam Fungsi Rasional Cukup Melihat Penyebutnya Nah Domain Dari Ini Apa? Domain Dari 2X Min Kita Punya Penyebut 2X Min 7 Yaitu 2X Min 7 Nggak Boleh Sama Dengan 0 Maka Kita Punya 2X Itu Nggak Boleh Sama Dengan 7 Yang Artinya X Nggak Boleh Sama Dengan 7 Per 2 Nah Di Di sini Artinya Kalau Umi Punya X Nggak Boleh Sama Dengan 7 Per 2 Maka Kita Punya Dalil Kita Punya Dalil Dia Nanti Di titik 7 Per 2 Ini 7 Per 2 Misalkan Nah Di titik 7 Per 2 Ini Gambar Grafiknya Akan Seperti Ini Jadi Dia Akan Jadi Apsim Tidak Seperti Nah Atau Seperti Ini Nah Kita Nggak Tahu Yang Negatif Yang Positif Oke Atau Mungkin Umi Kebalik Pokoknya Intinya Dia Akan Punya Asim Di sini Di 7 Per 2 Nah Ini Asim Jadi Yang Benar Apa Asim Asim Tegaknya 7 2 Tapi Asim Asim Tegaknya X 7 2 Jadi Bukan Seperti Ini Penulisannya Ini Salah Penulisannya Penulisan Yang Benar Itu X Sama Dengan 7 Per 2 Oke Banyak Yang Harus Dikoreksi Jadi Bukan Di Sini Bukan Dituliskan Sebagai Bilangan Seperti Ini Tapi Sebagai Persamaan Garis X Sama Dengan 7 Per 2 Itu Sebuah Persamaan Garis Nah Itu Asim 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 Jadi Cara untuk Fungsi Asional Mencari Asim 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 dan gx sama dengan 2-3x maka tentukan nilai fx dikurangi gx nah kita gampang banget ya ini kita punya fx dikurangi gx itu sama dengan 5x-9 dikurangi dengan 2-3x maka Umi punya 5x dikurang 9 eh dikurang 9 sorry kok 2 sih min 2 plus 3x ini min x 2 min x min 3x plus 3x jadi Umi punya min 11 dengan 8 maka Umi punya 8x min 11 seperti ini ya oke gampang kemudian lanjut nomor 14 kita punya fungsi gx-nya adalah 3x plus 6 kemudian ditambah hx kemudian sama dengan 6x min 4 maka kita punya hx-nya sama dengan berapa maka kita punya 6x dikurangi 3x ya karena disini positif 3x kemudian min 4 dikurangi 6 maka Umi punya 3x-10 ya gampang banget ya andai semuanya kayak gini kelas nomor 15 sebelum kita lanjut ke video kedua hasil dari fx kali gx fx kali gx itu adalah 6x kuadrat minus 11x min 10 dan fx-nya itu sama dengan 2x min 5 maka fungsi gx berapa maka kita punya gx-nya itu adalah 6x kuadrat minus 11x min 10 dibagi dengan fx 2x min 5 caranya ada dua cara pertama kalian boleh faktorin faktorin itu faktorin yang atas berapa kemudian yang bawah 2x min 5 kemudian nanti kalau ada faktor yang sama kita bagi misalnya nih Umi punya faktornya ini karena Umi udah berlatih ya Umi udah banyak latihan soal Umi bisa nentuin oh ini kayaknya Umi punya disini 2x ini 3x kemudian disini Umi punya 10 itu disini min 5 disini plus 2 nah terus Umi punya 4 dikurangi 15 itu min 11 ya pas ya jadi ini punya min 2x 2x min 5 2x min 5 sama dengan 3x plus 2 langsung ketemu jawabannya itu kalau misalnya kalian bisa memfaktorkan tapi faktornya sebagian besar dari kalian kelas 10 itu gak lancar dalam faktoran but it's okay matematik gak punya cuman satu cara aja nah disini perhatikan kalian bisa ngitung 123 dibagi dengan 3 ya dibagi 3 bisa nah caranya dengan 12 dibagi 3 berapa 4 4x3 12 terus dikurangi disini 0 3 3 bagi 3 1 1x3 3 dikurangi 0 ingat ini pelajaran SD ya ini pelajaran SD dan Umi menyebutnya porogapet kalau di matematika sebutannya adalah algoritma pembagian perhatikan disini kalau kalian paham cara bagi-bagian di dalam porogapet nah kalian akan gampang melakukan ini nah ini algoritma pembagian 6x kuadrat min 11 x min 10 dibagi dengan 2x min 5 jadi ini adalah trik ketika kalian gak bisa memfaktorkan nah jadi kayak mana cara ngerjainya pertama sama kayak porogapet kita cari yang dikalikan dengan 2x yang hasilnya 6x kuadrat maka kita punya 3x 3x dikali 2x kita punya 6x kuadrat kemudian 3x dikali min 5 kita punya min 15x maka disini Umi kurangkan 6x kuadrat kurangi 6x kuadrat 0 kemudian min 11x dikurangi min 15x maka Umi punya positif 4x karena ini min ketemu min kemudian min 10 turun min 10 nah maka kita punya 4x min 10 maka disini kita punya supaya 2x bisa jadi 4x kita kali dengan 2 ya plus 2 kali ini maka kita punya disini 4x min 10 kemudian kita kurangi hasilnya 0 maka ini adalah hasil baginya yaitu 3x plus 2 nah jadi kalian yang gak suka sama apa namanya pemfaktoran yang gak bisa memfaktorkan bisa ngerjain ini ya jadi dengan algoritma pembagian oke see you untuk video kedua jadi ini Umi akan share duluan supaya kalian tetap bisa belajar mungkin sekitar jam jam sembilanan lah nanti Umi share ke video yang kedua ya